Pada sesi ini kita akan membahas mengenai pembuatan tabel pada akses. Tapi kita tidak membuat semua siklus, kita hanya akan membuat tabel untuk siklus penjualan. Kenapa? Biasanya orang kalau berbisnis sukanya kan dapat uang tuh. Nah makanya kita cari yang simple aja ya, cari yang untuk tabel siklus pendapatan. Nah kita langsung masuk ke soal ya, contohnya gini, kita mau bantu ada satu supermarket namanya supermarket elektronik klaris. Dia jualan barang elektronik. Nah kita mau buat, gimana sih tabel penjualannya? Paling pertama kita harus identifikasi dulu tabelnya apa aja ya. Nah untuk tabelnya ada 4 tabel yang kita butuhkan di siklus penjualan ini. Yang tabel pertama namanya tabel persediaan. Pastikan kalau kalian jual, kalian harus tahu kalian jualan apa. Nah kita namakan itu persediaan nama tabelnya. Jenis tabelnya itu adalah tabel master. Kemudian yang jadi primary key, ingat loh ya. Yang sudah kita bahas di sesi pertama. Primary key, sesuatu yang unik dari persediaan. Nah adalah kode produk, sama-sama kursi tapi bisa beda. Kita bedakannya pakai apa? Ya pakai kode produk. Setelah itu ternyata untuk tabel persediaan butuh atribut lainnya. Nah apa aja sih? Misalnya, oh udah tahu kode produknya berapa, apa gitu kan. Lalu ada yang namanya, oh deskripsi produknya kayak apa. Harganya berapa per unit. Nah itu aja yang kita butuhkan untuk tabel persediaan. Setelah itu yang kedua, ada yang namanya tabel pelanggan. Kamu jualan mesti kan, punya pelanggan dulu gak mungkin. Jualan tapi gak ada yang beli. Ya kan? Nah makanya ada tabel pelanggan. Dia masuk ke jenis tabel master. Ya primary key-nya apa? Oh kode pelanggan. Pasti tiap pelanggan dia punya kode unik yang berbeda antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain. Lah kok bu, kok bisa? Iya. Karena kalau diakses, primary key-nya itu harus satu. Gak boleh berulang. Kalau sampai berulang, dia gak mau, gak jadi. Makanya kalian harus tentukan dulu primary key-nya apa. Ya setelah itu ada atribut lain. Misalnya nih, oh udah tau kode pelanggannya. Siapa sih namanya? Ya kan? Di Indonesia banyak banget loh. Namanya Siti. Sama-sama Siti. Ya kan? Tapi sebelum itu bedain dulu. Oh iya makanya pake kode pelanggan. Ya kan? Oke setelah itu ada namanya siapa. Oh Siti-nya tinggal di mana ya? Berarti kita butuh alamatnya di mana? Nah lalu saya masukkan juga ada kota atau kabupaten. Supaya apa? Membantu bagi yang akan ambil keputusan. Oh ternyata jualan kursi di Surabaya kayaknya lebih laku deh. Daripada jualan kursi misalnya di Jogja. Ya kayak gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Kemudian ada juga tabel yang namanya tabel penjualan. Itu jenis tabelnya adalah tabel transaksi. Kemudian yang jadi primary key-nya adalah nomor faktur penjualan. Kemudian oh ada foreign key-nya ternyata. Nah foreign key-nya misalnya kita masukkan kode pelanggan. Ingat tadi kode pelanggan dia jadi primary key di pelanggan. Iya kan? Karena dia pelanggan. Berarti jadi primary key di pelanggan. Tapi dia gak bisa jadi primary key di penjualan. Seperti itu ya. Kita gak hanya nulis oh penjualannya berapa. Tapi kita harus tahu kita jual ke siapa. Makanya gak usah kita tulis namanya. Kita tulis aja kode pelanggannya apa. Kemudian ada atribut lain. Atribut lainnya apa aja ya? Contohnya tanggal. Eh kita jualan tanggal berapa ya? Nah biar tahu apakah memang di bulan ini kursi laku semua gak ya? Apa tiap hari atau satu bulan aja ya dalam bulan itu? Nah bisa kayak gitu. Makanya kita masukkan tanggal. Yang terakhir ada yang namanya rincian penjualan. Lah sudah ada penjualan kok ada rincian ya? Kenapa gak di penjualan aja? Nah hal yang penting kita lihat di rincian penjualan tidak ada yang namanya primary key. Karena di penjualan sudah ada namanya nomor faktur penjualan. Tapi di forenkeynya untuk rincian penjualan ada. Ada nomor faktur penjualan. Ada kode produk. Yang keduanya itu sebenarnya dia jadi primary key. Tapi bukan di tabel rincian penjualan. Dia jadi primary key di tempatnya dia. Yaitu di penjualan dan di persediaan. Kayak gitu ya. Nah fungsinya apa loh? Kok mesti ada? Supaya bisa menghubungkan nanti. Antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Kalau semuanya primary key lalu tiba-tiba gak ada atribut lain dia gak bisa kehubung. Makanya kita buat rincian penjualan. Lalu ada atribut lainnya namanya kuantitas di rincian penjualan. Begitu ya. Nah sekarang kita akan mulai praktek gimana sih cara buat tabel di Microsoft Access. Yang pertama semuanya buka dulu di Microsoft Office Access 2007. Kalau kesulitan buka aja all programs Microsoft Office. Lalu Microsoft Office Access 2007. Kalian tinggal klik saja. Dan saat klik pilih yang di atas ada blank database. Kalian klik dua kali muncul file name. Kita mau kasih nama apa ya? Misalnya nih kita tulis tabel. Lalu kita mau simpan di mana ya? Lihat yang folder ini. Awalnya kan di C. Terserah kalian mau masukkan di mana? Anggaplah kalian masukkan di D. Kita masukkan di D misalnya. Di D kita tulis di situ tabel. Ya kan? Udah. Kalau udah selesai yaudah tinggal OK. Setelah OK langsung create. Nah muncul kayak gini kan? Udah setelah muncul. Ada nih di sini udah ada tabel 1. Nah tabel yang paling pertama itu tabel apa? Tabel persediaan. Nah kita isi dulu ya namanya tabel persediaan. Ini kita klik di tabel 1 itu. Klik kanan. Save. Nah kita tulis persediaan. Udah. Kalau selesai OK. Nah lalu di persediaan kan ada tuh primary key-nya apa, foreign key-nya apa, atributnya apa. Ya kan? Nah masukinnya gimana ya? Kita tinggal klik kanan, kemudian design view. Nah di sini. Ini yang tadi saya bilang, primary key. Nah ini bentuknya. Gitu. Ya ini ada primary key. Nah untuk primary key-nya tadi untuk persediaan apa? Oh ternyata kode produk. Kita tulis aja kode produk. Lalu data type-nya apa? Oh kita tadi pakai apa? Misalnya kita pakai number. Karena kodenya itu ada yang pakai number. Ada yang 100, 200, 300. Nah makanya ingat loh ya, nggak boleh pakai auto number. Nanti nggak keluar kalau kalian ketik. Pakai aja yang number. Yang kedua setelah kode produk, ternyata ada deskripsi. Biar tahu, oh kalian jualan apa sih sebenarnya? Deskripsinya, misalnya ada televisi, ada microwave. Berarti bukan dalam bentuk number, tapi dalam bentuk text. Kalau yang pakai akses bukan 2007, anggaplah 2016. Itu nggak ada tulisan text. Adanya tuh short text, long text. Terserah kalian. Kalau kalian mau tulis long text, nggak apa-apa. Berarti nanti munculnya kalian ketik, oh panjang nanti text-nya. Kata-katanya panjang. Kalau short, berarti pendek aja. Gitu ya. Kemudian ada harga per unit. Nah, untuk harga per unit ini, kalian mau pakai yang mana? Ada text, ada memo, oh. Pakai aja yang currency. Karena kita di Indonesia, kita pakai rupiah aja ya. Nah, kayak gitu. Udah selesai nih. Ini udah menentukan kan. Nah, ini termasuk desainnya. Nanti kalian mau masukkan kayak apa. Udah ya. Sekarang kita buat datanya apa aja ya untuk persediaan. Kita save dulu. Karena setiap kali selesai semua, kita harus save. Setelah itu, baru di data sheet view. Nah, di sini kan udah muncul nih. Oh, ini atributnya. Apa aja yang kita perlukan terkait persediaan. Oh, cuman kode produk. Deskripsinya ini. Kita jualan apa. Harga per unitnya berapa. Nah, supaya nggak repot. Misalnya nih, kita sudah punya data di Excel. Kita tinggal masukkan aja. Biar nggak usah ketik susah-susah. Ya kan? Kita tinggal di external data. Setelah klik external data, kita klik yang Excel. Ya, dekat yang save import. Ya, karena kita mau import, masuk ke sini. Ya, kita klik dari Excel. Anggaplah, saya ngambilnya, saya simpannya itu di D. Saya simpan di D untuk persediaan. Saya cari aja ya. Nah, ini ada Excel-nya. Tinggal kita open. Setelah kita open. Oke. Nah, kelihatan kan? Ini ada kode produknya. 100, 200, 300, dan sebagainya. Kita tinggal next. Next, 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 dan finish. Ya, oke. Nah, kita ganti misalnya kita tulis ini, tabel persediaan. Finish. Nah, close. Nah, akhirnya dia muncul seperti ini. Ya, tabel persediaannya munculnya kayak gini. Tapi lihat di sini lah, kok ada ID-nya 1, 2. Karena tadi di Excel ada 1, 2 juga. Makanya kita hapus aja. Nah, untuk hapus, kan harusnya kode produk yang jadi primary key. Berarti kita tinggal klik aja yang di ID. Sudah, lalu kita pakai yang primary key-nya. Kita klik. Nah, lalu berarti sekarang ID-nya udah bukan jadi primary key lagi, kan? Setelah itu, kita klik kanan. Kita mau hapus. Ya kan? Kita delete terus. Yes, kita mau hapus secara tetap. Sudah? Nah, yang kita butuhkan cuma kode produk, deskripsi, sama harga per unit. Tapi ingat tadi, harga per unit number apa currency? Oh, ternyata currency. Nah, kita ganti. Itu harus diperhatikan. Sudah selesai, kemudian kita save. Setelah save, yes, kita close. Kita lihat di data sheet view-nya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Oke? Nah, anggaplah seperti ini. Untuk persediaan, karena kita sudah ini, kita mau hapus. Nah, kalau misalnya ada tanda seperti ini tadi, laku nggak bisa hapus ya. Berarti kita harus hapus dulu. Kita harus, apa? While it's open. Berarti kita harus tutup semua dulu, kan? Nah, kita close all. Yes. Yes. Nah, baru kita delete. Ya, kita mau yes. Akhirnya, ini adalah tabel persediaannya. Sudah muncul nih. Ini adalah tabel persediaan. Ya, untuk tabel persediaan sudah selesai. Ya, setelah itu ada yang berikutnya lagi. Ya, kita mau buat yang namanya tabel, apa ya? Ya, ternyata tabel berikutnya adalah tabel pelanggan. Nah, kita bisa langsung saja. Misalnya kita mau ngambil dari Excel. Ya kan? Berarti misalnya external data. Kemudian Excel. Kemudian Excel. Kita mau, oh kita browse lagi. Misalnya dari pelanggan. Sudah, open. Sudah ya? Oke. Nah, kayak gini. Next. 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 Nah, ini kan pelanggan toh. Supaya konsisten, kita tulis di awal misalnya. Tabel pelanggan. Finish. Plus. Sudah ya, sekarang kita lihat tabel pelanggannya. Lah, kita sekarang buka. Benar nggak sih ini? Gitu kan. Ini kan baru field 1, field 2, field 3. Kita bisa ganti dengan yang kita mau. Kita maunya apa ya? Oh, kita ganti namanya. Ya. Nah, kita lihat di design view. Sudah benar belum sih? Oh, ternyata. Lah kok ID 1234 yang kita maukan di field 1. Berarti kita hapus yang primary key-nya ini kan? Dia bukan jadi primary key. Kita tinggal hapus saja. Delete terus. Yes. Setelah itu, kita ganti field 1 itu dengan kode pelanggan. Ingat tadi kode pelanggan, dia menjadi apa? Primary key. Ya, kode pelanggannya harus dalam bentuk number. Ya. Kemudian, oh siapa sih namanya? Ada nama pelanggan kan? Sudah, nama pelanggannya ya pasti dalam bentuk teks. Tidak mungkin ada orang namanya dalam bentuk angka kan? Kemudian ada alamat. Alamat pakai teks saja boleh. Karena kan ada yang dalam bentuk huruf, ada dalam bentuk angka. Jadi, dalam bentuk teks boleh lah. Kemudian ada kota atau kabupaten. Ya, dalam bentuk teks juga. Kalau sudah selesai, kita tinggal save. Sudah? Yes. Yes. Nah, sekarang kita lihat. Wah, ada kesalahan nih. Kita lihat di data sheet view-nya. Yes. Oke. Nah, ternyata, oh ini ada salahnya. Kenapa ya? Oh, ini di number-nya. Sudah selesai. Nah, misalnya kita tidak usah ya pakai itu. Kita lihat di close all. Sudah, yes. Yes. Nah, sekarang lihat tabel pelanggannya. Oh, ternyata ada yang kamu lupakan. Di situ ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota, atau kabupaten. Nah, karena ini tidak boleh kosong. Nah, coba kita buat lagi ya. Nah, kita akan close all. Ya, untuk close all. Kemudian kita akan create lagi, ulang. Misalnya, kita mau buat yang namanya. Kita hapus dulu yang ini ya. Oke, kita delete. Nah, yes. Kemudian kita buat lagi, coba. Tabel pelanggan. Oke. Setelah itu, kita mau, kita buat lagi deh, design view. Di situ ada kode pelanggan. Kita mau yang number kan? Oke, number. Setelah itu ada nama pelanggan. Kita mau buat nama pelanggannya pakai teks. Kemudian ada alamat. Kemudian ada kota atau kabupaten. Itu pun kita tetap pakai teks. Ya. Sudah selesai. Kemudian kita save. Lalu, kita mau ngambil datanya dari mana ya. Oh, dari Excel misalnya yang sudah ada. Biar nggak usah susah-susah. Kita langsung buat aja. Ya. Ini dari Excel. Oke. Sudah kita mau. Oh, ini pelanggan. Nggak ada ya. Open. Oke. Next, 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 next. Oke. Misalnya ini kita kasih nama pelanggan. Finish. Close. Ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Tapi ternyata, lah kok ini ada ininya. Nah, di design view, kita nggak boleh nih. Dia nggak boleh jadi primary key. Ini bisa kita hapus. Nah. Kita akan delete. Yes. Sudah. Sekarang coba kita lihat lagi. Bener nggak ya? Kita lihat di data sheet view. Oh, udah bener nih. Kita tinggal ganti aja namanya. Ya kan? Ada kode pelanggan. Ada nama pelanggan. Ya. Ada alamat. Ada kota atau kabupaten. Ya. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini kita mau hapus misalnya. Delete. Record. Yes. Nah. Jadinya kayak gini. Lalu ada di design view. Kita ganti dengan kode pelanggan. Kita pakai number. Kemudian ada nama pelanggan. Kita pakai text. Kemudian ada alamat. Baru ada kota atau kabupaten. Sudah selesai. Kita save. Nah, yes. Nah, sekarang kita lihat. Nah, akhirnya tabel pelanggannya udah jadi. Kayak gini bentuknya. Ya. Itu untuk yang pelanggan. Setelah pelanggan. Oh, ada lagi. Yang berikutnya adalah kita ambil dari yang namanya tabel penjualan. Nah, berikutnya kita buat yang tabel penjualan. Nah, untuk tabel penjualan sama kayak tadi. Sisa. Save. Klik kanan. Kemudian kita save. Misalnya penjualan. Oke. Setelah itu, ya. Kita klik kanan lagi. Design view. Nah, mau apa yang untuk yang penjualan? Ternyata yang penjualan itu mulai dari nomor faktur, misalnya. Nomor faktur penjualan. Kita pakai apa? Namanya juga nomor. Number. Ya. Setelah itu ada tanggal. Untuk tanggal. Ya, tanggal berarti nggak number kan? Date or time. Setelah itu ada wira niaga. Siapa yang melayani sih karyawannya? Baru ada kode pelanggan. Ya, kode pelanggan. Tadi di pelanggan dia jadi number. Udah. Setelah itu kita save. Ya. Udah save. Kita klik kanan lagi. Data set view. Ya. Di sini masih kosong kan? Nah, anggaplah kita udah punya datanya nih. External data. Kemudian, Excel. Ya. Kita browse. Dia adanya di penjualan. Oke. Sisa oke. Nah, ini ada. Ada bentuknya nih. Next. Next. Oke. Ini kita back. Kita mau first row. Contains column heading. Tetap ya. Next. 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 Sudah. Finish. Nah. Karena udah kebuka. Kita ganti dengan tabel penjualan. Finish. Close. Nah, sekarang kita lihat yang tabel penjualan. Bentuknya kayak gini. Ya. Kita maunya bukan. Coba kita lihat di design view. Nah, kok ID-nya yang jadi primary key? Nah, yang untuk ID-nya kita klik ini. Primary key. Udah kita hapus. Delete kan? Udah delete? Yes. Yang kita mau cuma nomor faktur penjualan. Primary key. Udah. Klik kanan save. Setelah itu kita lihat lagi. Data sheet view. Wow, udah benar ternyata. Itu untuk tabel penjualan. Sudah. Setelah itu kita buat yang berikutnya. Ada create. Kemudian tabel. Kita mau yang apa? Rincian penjualan. Oke, setelah itu kita di design view lagi. Kita ternyata enggak mau tuh. Ada yang namanya primary key di sini. Entah itu yang untuk nomor faktur penjualan. Karena dia sudah jadi primary key di tabel penjualan. Kemudian ada kode produk. Kode produknya juga sudah jadi primary key di persediaan. Data type-nya adalah number. Kemudian kuantitas. Kuantitasnya tetap kita mau pakai number. Harus sama ya. Udah. Setelah itu kita save. Baru di data sheet view. Nomor fakturnya kita ketik. 2501. 2501. Lalu 2502. Lalu 2502. 2502. Kemudian kode produknya ada 100. Ada 800. Ada 100. Ada 200. Ada 300. Kuantitasnya. 1, 2, 3, 3, 2. Salah 2. Misalnya kayak gini. Sudah ya. Kalau sudah selesai kita tinggal save saja. Tadi mana yang tidak ada ya. Yang kosong adalah yang untuk penjualan. Kita close semua dulu. Sudah selesai. Terus kita hapus yang penjualan. Yes. Nah. Demikian untuk resi kita saat ini tentang tabel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!